Bagaimana menyatukan kepala, beberapa kepala dalam satu pemikiran dan dalam satu kecil-kecilnya? Hai, nama saya Clement Matias, saya founder dari Kulo Group, sekarang sudah memiliki kurang lebih seribu gerai di seluruh Indonesia. Mungkin dari Mbak Nuri, Masuk Indar, sama Mbak Jihan, ada yang mau ditanya untuk mengenai bisnis, kita bisa masuk ke rumah sebelah, mungkin bisa siapa duluan yang mau. Oke, boleh. Masuk Indar, kita masuk ke rumah sebelah, yuk. Untuk memulai bisnis, bagaimana strategi awal untuk memulai bisnis kuliner agar dikenal di halayak masyarakat? Kalau saya selalu punya prinsip nomor satu, sebenarnya sebelum strategi awal buat body marketing ya, kita tetap harus balik ke produk kita sendiri dulu. Kita harus punya produk yang memang enak, mungkin memang yang bisa diterima, baru kita melakukan apa tadi, strategi marketing. Strategi marketing, strategi marketing di zaman sekarang sih sebenarnya enak ya, kalau saya bilang, maksudnya kita sekarang dimanja oleh platform-platform, contohnya kita bisa sebut Instagram, Facebook, Twitter, kita bisa banyak pakai. Dan dari masing-masing itu pun kita bisa beri Instagram contoh, bisa dibantu oleh Instagram ads, iklan Instagram, kita bisa dibantu juga dengan influencer mungkin, bahkan mungkin yang paling murah adalah bantuan keluarga atau teman-teman dekat untuk mereka bisa post produk yang kita punya. Gitu sih sebenarnya. Dalam bisnis kuliner bagaimana supaya terlihat beda dengan pesaing lainnya? Beda itu sebenarnya kita bisa banyak bahas. Beda kita bisa bilang beda dalam hal mungkin nomor satu rasa, betul. Nomor dua kita bisa bilang beda dalam hal packaging, kemasan, tampilan. Kita juga bisa efek lagi mungkin ke desain interior, beda. Saya selalu menentukan tiga itu dulu, tapi yang paling utama pasti adalah mengenai rasa. Karena variati kopi yang kata Dimas bilang, kopi banyak banget dari sekian banyak kopi. Kita cari apa sih yang bikin kopi kita beda? Mungkin, simple, lebih pahit atau lebih asam. Mungkin bisa juga efek rasanya seperti apa, mungkin lebih manis. Nanti kita tambahin gulanya, atau mungkin nanti dari gurinya, atau kita bisa dari gula kelapanya. Itu kode rasa. Pabrik pula itu kan bisnis bareng teman ya. Betul. Terus bagaimana menyatukan kepala, beberapa kepala dalam satu pemikiran, dalam satu bisnis? Caranya ya, kalau saya selalu dari dulu bilang gini, Mbak Jihan. Cari partner itu sama kayak cari pasangan hidup. Saya kalau tanya orang, selalu jawabnya gitu. Kenapa gitu gini? Kita cari partner kan, kepengennya sebenarnya jangka panjang dong. Kita nggak pengen bisnis cuma berapa bulan, kubar, apalagi sampai berantem, sampai nantinya tuntutan-tuntutan. Kita nggak kepengen ke sana. Kenapa saya bilang kayak cari pasangan hidup? Kita harus kenal. Kita harus kenal partner kita, cara mereka bekerja bagaimana, Cara mereka, attitude mereka, cara mereka berpikir, karakter mereka. Karena itu yang akan membangun satu hubungan kepercayaan sama mereka nantinya. Tampilan atau kualitas yang lebih didahulukan? Ini kayak ayam sama telur ya. Tampilan atau kualitas? Kalau kita tapi selalu bilang kualitas nomor satu. Kenapa saya bilang kualitas nomor satu? Contoh paling simpel, bajihan kayak gini. Kita makan ocelele, gorengan, bakso, sate ayam. Tampilannya sebenarnya jelek yang di pinggir jalan. Ya kan? Tapi kalau rasanya enak, orang akan balik. Bener kan? Mau tampilannya jelek seperti ataupun, Karena kita bilang enak, kita doyan banget, kita pasti akan balik. Jadi tampilan itu menurut saya itu sebagai nilai plus. Kalau rasa sudah enak, orang sudah suka. Plus ada tampilan yang menarik. Yang tadi saya bilang sebelumnya mungkin saya jelaskan ke Mas Sukinder. Tampilan akan membuat orang jadi instagramable. Orang akan post, ini lucu, udah lucu, enak lagi gitu kan. Bagus nih. Itu akan menjadi sangat nilai plus buat membantu sebuah brand sih. Bagaimana membangun kepercayaan antar founder-founder, antar kita-kita ini yang menemukan, dan pemahaman seperti apa sih yang Mas buat dengan tim dalam menjalani bisnis ini? Bisnis dengan teman-teman itu sebuah nilai plus sendiri kalau menurut saya. Dibandingkan bisnis orang yang nggak kenal. Sudah bukan nggak kenalan, baru kenal gitu menurut saya ya. Kita pasti lebih kenal dong karakter masing-masing, apa namanya, teman-teman kita. Apa ya dari teman gitu kan ya. Saling pengertian sih, bangun kepercayaan gini. Saya pun sering kita berargumen keras, bener-bener berargumen keras sekali dengan partner-partner saya. Cuman kita tahu, kita tahu bahwa itu tujuannya untuk satu hal, untuk memajukan bisnis kita gitu. Nggak mungkin kan kita sebagai partner punya ide yang ngancurin, malah tujuannya ngancurin bisnis kita gitu kan. Jadi itu, kita harus percaya sama mereka bahwa tujuan sama, cuman kita sampai bener-bener mikirin, siapa sih yang memang lebih baik untuk dijalani. Itu sebenarnya, lebih ke sana. Oke, terus ada pertanyaan lagi mas. Kan mas Klemer ini kan berawalnya kan bisnis kopi, dan sekarang merambah ke makanan Korea, terus ke boba, dan lain-lain. Terus bagaimana sih cara melihat peluang bisnis kuliner saat ini nih mas? Kalau mengikuti trending juga nggak salah sebenarnya. Kita bisa ikut-ikutan trend, tapi kalau saya selalu bilang, kalau kita mau ikut trend, apa yang bikin kita beda? Dari apa yang sudah ada? Mungkin dari rasa, packaging, atau kalau misalkan kita mau bikin trend, itu sebenarnya akan sedikit lebih challenging. Sudah pasti ya. Karena untuk kita bisa menjadi suatu trend itu, berarti kita punya satu hal yang lengkap. Dalam anertian benar-benar tadi yang saya bilang semuanya, produk bagus, packaging bagus, marketing juga bagus. Dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi, kalau menurut saya pribadi, menjadi sebuah trend itu sebenarnya nilai bonus. Karena gini, kita jangan pernah untuk berpikir menjadikan trending itu, kita menjadi trend setter sebagai itu goal kita. Mimpi boleh, mimpi boleh. Tapi, itu selalu buat saya menjadi nilai bonus, karena dengan kita menjadi trending, berarti produk kita akan disukurin orang. Gitu kan? Dan itu berarti menjadi suatu produk yang beda, dibandingin yang lain yang sudah ada. Gitu sih kalau menurut saya. Thank you, Mas. Untuk Mas Gindar, Mbak Nuri, sama Mbak Jihan, semoga apa yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bisa bermanfaat ya, untuk penyambangkan bisnis kalian. Pesan saya cuma satu, adalah bermimpilah besar. Kedua, jalani. Hanya dua itu aja sih. Sisanya adalah tinggal Tuhan yang memberkati kita, supaya kita bisa jalan lebih naik lagi. Gitu. Jangan lupa saya bermanfaat, apa yang saya sudah sharing, bisa berguna buat kalian semua. Terima kasih. Terima kasih, Mas Lewan. Terima kasih. 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 Terima kasih.